Ayo pergi! Zuawan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kegelisahan di hatinya mendesaknya untuk segera meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia segera tersadar dan menarik steel plume dan fire plume menuju lorong di belakang mereka. Dia tahu bahwa kegelapan di balik pagoda sembilan lantai itu, yang merupakan arah di mana mayat berambut hijau itu pergi, seharusnya menjadi pintu keluar menuju tanah asal. Namun, dia tidak berani mendekati pagoda sembilan lantai itu. Dia takut jika sudah dekat, dia tidak akan bisa kembali. Untungnya, Panji Pangu tidak hanya memberinya satu jalan keluar, masih ada satu jalan keluar lagi. Namun, dikatakan bahwa susunan teleportasi di pintu keluar ini agak rusak, dan efek teleportasinya akan sedikit berbeda. Dapat dikatakan bahwa susunan teleportasi itu berisiko. Namun, dibandingkan dengan pagoda sembilan lantai yang mengerikan, Zuowen merasa bahwa risiko kecil ini masih dapat diterima. Mengaum, mengaum. Raungan. Saat Zuowen terus melarikan diri, Zuowen menyadari bahwa raungan di belakangnya semakin tajam dan menakutkan. Setiap kali raungan itu mencapai telinganya, tampaknya mampu mengguncang jiwanya, membuatnya gemetar. Fire plume dan steel plume juga bereaksi dan mengikuti Zuowen dari dekat. Mendengar suara gemuruh yang mengerikan di belakang mereka dengan rasa takut yang masih ada, mereka bertanya, saudara Zuow, apa sebenarnya pagoda sembilan lantai di belakang kita? Sepertinya ada makhluk mengerikan yang lahir di dalam sana. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gelisah, saya juga tidak tahu apa itu. Namun, aku tahu bahwa benda itu pastilah benda yang tidak menguntungkan di dalam. Sekarang manik-manik yang menyegel benda yang tidak menguntungkan ini telah diambil, benda di dalamnya seharusnya akan segera keluar. Kita tidak dapat melawannya, jika tidak, kita akan mati dengan mengerikan. Fire plume dan steel plume menganggup berulang kali. Meskipun mereka tidak bersentuhan langsung dengan keberadaan di dalam pagoda sembilan lantai itu, mereka dapat mengetahui dari suara gemuruh yang menakutkan itu bahwa makhluk di dalamnya jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tangani. Zuowen sudah mengutuk mayat berambut hijau itu di dalam hatinya. Kalau saja dia tahu mayat berbulu hijau itu ada di sini untuk menimbulkan masalah, dia tidak akan membiarkannya mengikutinya. Sekarang, orang ini telah memasuki tanah asal dan melepaskan makhluk kuat yang tidak diketahui. Ini adalah jebakan baginya. Saudara Zuowen, pintu keluarnya seharusnya berada di belakang pagoda sembilan lantai, kan? Kalau kita kembali sekarang, bukankah kita akan terjebak di dalam? Fire plume sangat cerdas. Dia segera mengingat arah pelarian mayat berbulu hijau itu dan menunjukkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, aku tahu jalan keluar lain, tetapi susunan teleportasi di jalan keluar itu belum lengkap. Teleportasinya mungkin tidak begitu efektif, jadi, kata Zuowen. Kita hanya bisa berusaha semampu kita sekarang. Steel plume tersenyum pahit. Zuowen menganggup dan tetap diam. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Ekspresi Zuowen sedikit berubah. Dia meraih bulu api dan bulu baja dan melancarkan pukulan. Kekuatan penuh dari tubuh suci pangu bintang dua dilepaskan. Ledakan. Kekuatan tinjunya bertabrakan dengan angin astral di belakangnya. Ekspresi Zuowen tiba-tiba berubah. Angin astral itu begitu menakutkan sehingga membuat Zuowen merasa sekecil manusia yang sedang menghadapi gunung yang mengjulang tinggi. Zuowen kemudian memuntahkan setegup darah. Dia segera meraih fire plume dan steel plume dan terus mundur. Mereka terus melarikan diri ke kedalaman tanah asal. Zuowen bahkan tidak sempat melihat apa yang menyerangnya. Setelah melancarkan pukulan, ia hanya berpikir untuk melarikan diri. Ia mempunyai firasat bahwa begitu benda tak dikenal di belakangnya itu menyusulnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Untungnya, setelah Zuowen melancarkan pukulan, makhluk tak dikenal di belakangnya tampak takut dengan kekuatan tubuh suci pangu milik Zuowen. Makhluk itu tidak mengejar terlalu dekat dan mengikuti Zuowen dari dekat. Dalam proses melarikan diri, Zuowen segera menelan ramuan penyembuh. Namun, dia tidak berhenti atau melambat sama sekali. Dia takut jika dia melambat, makhluk di belakangnya akan menyusulnya. Fire plume dan steel plume sudah ketakutan setengah mati. Meskipun steel plume kuat, dia bisa merasakan bahwa makhluk di belakangnya jauh lebih kuat dari mereka. Dia tidak punya keberanian untuk melawan sama sekali. Zuowen hanya berani menyerang karena dia merasa bahwa tubuh suci pangu memiliki efek menahan benda di belakangnya. Itulah sebabnya Zuowen berani menyerang. Namun, Zuowen mengabaikan fakta bahwa benda di belakangnya begitu kuat. Bahkan jika benda itu takut pada tubuh suci pangu milik Zuowen, benda itu masih dapat melukai Zuowen dengan serius. Zuowen tidak berani lagi berhenti dan melawan benda di belakangnya. Sebaliknya, dia berlari dengan putus asa. Tak lama kemudian, Zuowen mengikuti rute ke dalam pikirannya dan tiba di pintu keluar lain. Itu adalah ruangan batu yang sangat terpencil. Ruangan batu itu bahkan tampak agak bobrok. Jelas sekali bahwa sudah lama tidak ada yang menggunakannya. Di lantai ruang batu, ada susunan sihir yang sangat rumit. Susunan sihir ini adalah susunan teleportasi. Namun, ada lubang di sudut kiri atas susunan teleportasi. Lubang itu sangat kecil. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, tidak akan terlihat. Jelas, susunan teleportasi ini memiliki kekurangan. Meskipun pun sangat kecil, ia memiliki dampak besar pada efek teleportasi. Wajah Zuowen sedikit jelek. Dia adalah master aray ilahi, jadi dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang aray teleportasi daripada orang biasa. Susunan teleportasi adalah susunan sihir yang paling rumit dan ketat. Sama sekali tidak ada ruang untuk kekurangan apapun. Bahkan cacat kecil pun akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Itu akan berdampak besar pada efek teleportasi. Ada lubang kecil di susunan teleportasi di depannya. Zuowen tahu bahwa meskipun lubang itu bisa diaktifkan, akan ada masalah besar dengan teleportasinya. Masalah terbesarnya adalah dia mungkin hancur berkeping-keping oleh ruang waktu selama proses teleportasi sebelum dia bisa diteleportasi keluar. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Makhluk di belakangnya semakin dekat. Dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Saya hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa saya. Zuowen menghela nafas. Ia segera mengeluarkan batu dewa bermutu tinggi dan meletakkannya di susunan teleportasi. Ia segera mengaktifkan susunan teleportasi. Cahaya yang menyala-nyala menyebar di sekitar susunan teleportasi. Kemudian, susunan teleportasi menyelimuti Zuowen, Fire Plume, dan Steel Plume. Dengan kilatan cahaya, mereka bertiga menghilang di tempat. Pada saat yang sama, ruangan batu itu hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan hitam besar yang tingginya lebih dari 30 meter menyerbu masuk dari luar. Bayangan hitam itu bermata merah. Tubuhnya seperti singa dan wajahnya seperti manusia. Telapak tangannya yang besar menghantam tanah, menyebabkan tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Jika Zuowen ada di sini, dia pasti akan mengenali monster bertubuh singa dan berwajah manusia ini. Bukankah dia salah satu dari 81 mayat di menara sembilan lantai itu? Di langit berbintang yang dingin, riak tak terlihat muncul. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis. 2672. Tanah asal masih menekan mayat 99 penyihir agung. Semua penyihir agung yang malang ini adalah tokoh legendaris di dunia sebelum mereka meninggal, tetapi setelah mereka meninggal, mereka disempurnakan menjadi menara iblis setinggi sembilan lantai dan ditekan oleh mutiara iblis selamanya. Tapi sekarang mutiara iblis ini milikku. Dengan mutiara iblis ini, aku bisa memulihkan setengah kekuatanku. Saat aku pergi ke alam surgawi yang murni, aku akan memberi pelajaran pada junior-junior bodoh itu. 12 penyihir agung. Aku akan mengurus alam surgawi yang tak ternoda di masa depan. Saat aku menguasai alam surgawi murni, aku akan menyerang alam surgawi Suanmi dan menghancurkan sampah umat manusia. Mumi berambut hijau itu tertawa dan menghilang. Adapun Zuawan, Mumi berambut hijau itu berpikir, dia pasti sudah mati. Meskipun sangat disayangkan bahwa Zuawan memiliki panji pangu, kekuatan Mumi itu tidak cukup sekarang. Jika dia masuk lagi, dia mungkin tidak bisa keluar. Di bekas lokasi Six Desires Heavenly Domain, di tanah tertutup yang mengarah ke Eldridge Heavenly Domain, seorang pria botak dengan jubah longgar membentuk segel dengan tangannya. Garis-garis misterius terbang keluar dari telapak tangannya dan mendarat di tanah tertutup. Cahaya garis-garis itu berangsur-angsur menghilang, dan si botak memandang segel yang telah dibuatnya dengan puas. Ia tersenyum tipis dan berkata, dengan umurku yang panjang dalam ilmu Dao Arai, kecuali seseorang yang berada di langkah ketiga dari konfirmasi Dao datang, mereka tidak akan dapat menghancurkan segel ini. Pria botak itu mengagumi anjing laut di depannya dengan puas. Kemudian, dia menoleh dan menatap langit berbintang yang jauh. Aliran cahaya datang dari langit berbintang yang jauh. Cahaya itu sangat cepat dan segera mendarat di telapak tangan pria botak itu. Itu adalah pedang terbang yang berkilauan. Pesan pedang terbang, eh, pangeran ketiga juga ada di sini. Dan dia berada di alam surgawi Brahma Agung. Pria botak itu menyingkirkan pesan pedang terbang itu dan sedikit mengernyit. Pria botak itu adalah master Yuan Hui, master formasi tingkat abadi yang dikirim oleh keluarga Huang Ji di alam surgawi Suan Mi. Seorang master arai ilahi tingkat ini, bahkan di domain surgawi Suan Mi, adalah eksistensi yang sangat dihormati. Bahkan pasukan tingkat istana Dao harus menghormati eksistensi seperti itu dan tidak berani meremehkan mereka. Pangeran ketiga yang disebutkan oleh guru Yuan Hui adalah putra ketiga dari kepala keluarga Huang Ji. Si botak mengerutkan kening karena pangeran ketiga benar-benar seorang putra hedonistik dari keluarga kaya. Meskipun bakat pangeran ketiga memang sangat bagus, dia tidak suka berkultivasi. Yang dia lakukan setiap hari adalah mencari kesenangan dan kenikmatan di depannya. Meski begitu, basis kultivasi pangeran ketiga telah dipelihara oleh sumber daya yang kaya dari keluarga Huang Ji, jadi dia telah berhasil mencapai Dao dan menjadi Master Dao Yuan. Tentu saja, seorang Master Dao Yuan seperti pangeran ketiga, yang mengandalkan sumber daya untuk maju dengan paksa, secara alami jauh lebih lemah daripada Master Dao Yuan biasa. Namun, pangeran ketiga mendapat dukungan dari keluarga bangsawan Huang Ji. Biasanya, dia tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran. Para ahli yang dikirim oleh keluarga bangsawan Huang Ji akan membantunya menyelesaikannya. Lupakan saja, masalah segel sudah selesai. Ayo kita pergi menemui pangeran ketiga. Mungkin dia bisa membawakan kita berita dari keluarga Huang Ji. Akan lebih baik jika Anda memiliki informasi spesifik tentang tanah asal. Guru Yuan Hui menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pedang terbang itu, dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Guru Yuan Hui pergi, mumi berambut hijau datang ke suatu tempat tidak jauh dari segel. Ketika mumi berambut hijau melihat segel yang mengarah ke alam surgawi Eldridge, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, seseorang benar-benar memperkuat segel di sini. Untungnya, itu hanya segel tingkat abadi. Jika itu adalah segel yang melampaui tingkat abadi, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi ke alam surgawi Eldridge. Mumi berambut hijau itu tidak langsung menghancurkan segel itu. Dia tidak pandai dalam hal segel. Dia menemukan meteorit terpencil di dekat anjing laut itu, membuka gua, dan berencana untuk mengasingkan diri. Dia berencana untuk menyerap semua energi mutiara iblis. Setelah kekuatannya pulih sampai batas tertentu, dia akan secara paksa menghancurkan segel di sini. Bumi yang biru kini diselimuti aura iblis yang besar. Sebuah pagoda yang sangat besar muncul di pegunungan Kunlun di bumi. Pagoda raksasa ini menutupi langit dan melayang di atas bumi, menyebabkan kepanikan pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Namun, selain mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, menara besar itu tidak melancarkan serangan apapun. Meski begitu, aura iblis yang sangat besar telah memengaruhi banyak makhluk hidup di bumi. Pagoda besar ini melayang di atas bumi selama kurang lebih tiga hari, lalu menerobos langit dan lenyap. Kemanapun pagoda besar ini lewat, aura iblis yang mengerikan memenuhi udara. Dalam waktu singkat, seluruh alam surga wihuaksia diselimuti aura iblis. Makhluk yang terpengaruh oleh aura iblis secara bertahap menemukan bahwa kekuatan fisik mereka terus meningkat. Baik manusia biasa maupun kultifator, mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan pada fisik mereka. Namun, beberapa orang juga menemukan bahwa pikiran mereka menjadi semakin kabur sementara fisik mereka berubah. Para kultifator lebih baik karena tekad mereka lebih kuat, sehingga mereka masih bisa mempertahankan rasionalitas mereka. Namun, beberapa manusia sepenuhnya terpengaruh oleh aura iblis dan kehilangan rasionalitas mereka. Namun, saat aura iblis semakin pekat, para kultifator juga perlahan terpengaruh olehnya. Mereka kehilangan akal sehat dan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Terlebih lagi, para monster yang telah kehilangan akal sehatnya itu merasa kagum dan takut terhadap pagoda sembilan lantai yang melayang di alam surgawi huaksia. Selama itu merupakan perintah dari mayat penyihir surgawi di pagoda sembilan lantai, monster-monster ini tidak akan melawan. Di luar alam surgawi huaksia, Zuawan nyaris tak mampu menstabilkan tubuhnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya menatap kosong ke pemandangan di depannya. Seluruh alam surgawi huaksia dikendalikan oleh pagoda sembilan lantai itu. Apa-apaan ini? Zuawan tidak percaya. Bulu api dan bulu baja juga muncul di belakang Zuawan dalam keadaan menyedihkan. Keduanya juga melihat alam surgawi huaksia yang diselimuti aura iblis dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Apakah itu pagoda iblis legendaris di tanah asal? Apakah itu pagoda iblis yang disempurnakan oleh penyihir agung legendaris Dong Huang Tai? Fire Plume berkata dengan kaget. Dong Huang Tai, Zuawan menatap Fire Plume dengan bingung. Fire Plume menenangkan diri dan berkata dengan tenang, sejak pangu menciptakan alam semesta dan mengubahnya menjadi langit berbintang, kita memasuki era desolate. Di era itu, ada ratusan ras, tetapi hanya tiga ras yang paling kuat. Ketiga ras ini adalah ras manusia, ras penyihir, dan ras monster. Ras manusia dan ras penyihir berperang dan memecah belak alam surgawi yang sunyi, yang kemudian menjadi alam surgawi suanmi. Meskipun ras penyihir melemah selama konflik dengan ras manusia, mereka masih menguasai alam surgawi yang sunyi. Hanya ras monster yang menghilang selama konflik itu. Namun, saya pernah mendengar bahwa ras monster pernah memiliki seorang jenius yang mengejutkan bernama Dong Huang Tai. Dong Huang Tai ini sangat berani. Dia diam-diam mengumpulkan mayat-mayat penyihir agung di era desolate dan memurnikannya menjadi boneka mayat. Dia mengumpulkannya ke dalam artefak iblis kelahirannya, Pagoda Sembilan Lantai. 2673. Fire Plume mendesah, Saudara Zuo, kalau aku tidak salah, seharusnya ada monster besar seperti Kaisar Timur Taiyi yang tertidur di tanah asal. Sekarang mayat berbulu hijau itu telah mengambil mutiara iblis, Kaisar Timur Taiyi telah terbangun. Aku khawatir Kaisar Timur Taiyi berencana untuk menghidupkan kembali ras monster dengan delapan surga sebagai markasnya. Hati Zuo Wen bergetar, dia telah melihat kengerian salah satu boneka mayat di Menara Sembilan Lantai, dia tidak sebanding dengannya. Belum lagi ada delapan puluh satu boneka mayat di Menara Sembilan Lantai dan ada Kaisar Timur Taiyi yang lebih mengerikan. Zuo Wen tahu bahwa ia bukanlah tandingan Kaisar Timur Taiyi, ia akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Tidak lama lagi delapan surga akan berubah menjadi dunia monster. Ditambah lagi fakta bahwa alam surgawi yang sunyi dan agung sedang mengincar kita, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saudara Zuo, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke alam surgawi Suanmi? Steel Plume membujuk. Itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Aku hanya bisa mengandalkan kalian berdua untuk pergi ke parit surgawi. Zuo Wen mengepalkan tinjunya. Fire Plume dan Steel Plume tentu saja setuju. Zuo Wen telah menyelamatkan mereka dua kali dan Zuo Wen sangat kuat, bakatnya pasti mengerikan. Jika dia pergi bersama mereka ke parit surgawi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengundang Zuo Wen bergabung dengan rumah merah ungu mereka. Pada saat itu, rumah merah ungu mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Zuo Wen menatap alam surgawi Huasya yang telah berubah menjadi alam monster untuk terakhir kalinya. Ia merasa bahwa delapan surga akan segera dilanda kekacauan. Dia harus segera kembali ke alam surgawi Brahma Agung dan membawa Chen Sui beserta teman-temannya pergi dari tempat ini. Di tengah ki iblis yang bergulung-gulung, menara sembilan lantai itu melayang dengan tenang. Di dalam menara, seorang pria berjubah hitam duduk bersilah. Seluruh tubuhnya terbungkus kain hitam, dan hanya sepasang mata yang cerah yang bisa terlihat. Saya akhirnya terbangun. Aku, Kaisar Timur Taiyi, akan menghidupkan kembali ras monster. Lagi pula, dari mana orang yang membangunkanku berasal. Dia memiliki aura yang bahkan lebih kuno dari auraku. Lupakan saja, lupakan saja. Meskipun mutiara iblis sangat penting bagiku, karena orang inilah yang membangunkanku, maka tidak ada salahnya mengambil mutiara iblis sebagai hadiah. Dong Huang Taiyi memejamkan matanya lagi dan mengaktifkan pagoda sembilan lantai, menyebarkannya ke langit lainnya. Delapan surga telah lama menjadi wilayah kekuasaannya. Ketika ia terbangun, sudah waktunya untuk mengubah tempat ini. Pada saat itu, ia akan mengubah tempat ini menjadi alam iblis dan menjadikannya wilayah kekuasaannya. Setelah domain iblis terbentuk, Dong Huang Taiyi akan memiliki modal untuk melawan domain surgawi suan mi dan domain surgawi prasejarah. Pada saat itu, ia tidak perlu diusir dari domain surgawi prasejarah seperti anjing liar. Adapun Zouan dan yang lainnya, mereka bagaikan semut di matanya. Karena dia belum pernah membunuh mereka sebelumnya, tentu saja dia tidak akan bergerak untuk memburu orang-orang seperti semut. Zouan bekerja siang dan malam dan akhirnya tiba di perbatasan wilayah Brahma Agung. Namun, Zouan merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Ini karena setelah dia mengirim pesan kepada Muceng Sui, dia tidak menerima tanggapan apapun dari Muceng Sui. Zouan bahkan telah mengirim pesan kepada Tong Ki Mei, Magatama, Yue Su, dan yang lainnya, tetapi tidak ada tanggapan. Hal ini membuat Zouan memiliki firasat samar. Ketika Zouan tiba di dekat Istana Wensue, dia mendapati bahwa patung batu yang dibangun semua orang telah runtuh. Istana Wensue, yang awalnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, telah menjadi sangat sepi. Apa yang telah terjadi? Fire Plume memandang kesekeliling yang sepi itu dan matanya yang indah pun dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak Zouan. Tiba-tiba, teriakan pelan menarik perhatian Zouan. Ia melihat di sebuah meteorit tua tak jauh dari Istana Wensue, sesosok tubuh yang ditutupi kain hitam tengah melihat ke arah Zouan. Zouan mendarat di samping sosok itu dan menyadari bahwa sosok yang ditutupi kain hitam adalah Tong Kimai. Saat Zouan hendak berbicara, dia ditarik oleh Tong Kimai. Kemudian, mereka terbang meninggalkan Istana Wensue. Namun, jalan mereka dengan cepat dihalangi oleh dua sosok. Berani sekali kau, yang mulia putra mahkota telah memerintahkan bahwa tanpa izinnya, tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati sini. Kau hanya. Salah satu dari kedua sosok itu adalah seorang pria kurus dan tinggi. Suaranya agak tajam. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menatap kosong ke arah pemuda berpakaian putih di samping Tong Kimai. Dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Saat Zouan melihat dua orang di depannya, niat membunuh melonjak di matanya. Karena kedua orang ini adalah dua dari dua puluh master dausurgawi yang telah tunduk padanya saat itu. Kedua orang ini sudah menjadi pelayannya, tetapi mereka masih berani mencaci maki rakyatnya seperti ini. Mereka tidak perlu takut. Kamu sedang mencari kematian. Zouan mendengus dingin dan segera berkomunikasi dengan pikirannya, bermaksud menghancurkan jiwa mereka. Namun, Zouan segera menyadari bahwa meskipun dia berkomunikasi dengan pikirannya, kedua orang di depannya aman dan sehat. Haha, yang mulia putra mahkota benar. Kontrak perbudakan yang diberikan orang ini kepada kita sudah tidak berlaku lagi. Cepat beritahu yang mulia putra mahkota. Pria kurus dan tinggi itu sangat gembira. Dia segera mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Kemudian, mereka berdua segera mundur, tidak berani terlalu dekat dengan Zouan. Saat itu, Zouan telah bertarung sendirian dengan lebih dari empat puluh master dausurgawi. Keanggunan macam apa itu? Sampai sekarang, itu membekas dalam ingatan mereka. Mereka tidak berani melawan ahli seperti itu secara langsung. Mata Zouan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera mengeluarkan pedang kematian pengorbanan. Kesadarannya yang kuat bahkan melakukan pembunuhan jiwa, menyebabkan pikiran kedua orang itu menjadi kosong sejenak. Kemudian, pedang kematian pengorbanan langsung menembus dahi mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Kakak Zouan, ayo kita lari. Kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Setelah Zouan membunuh dua master dausurgawi, Tong Kimai tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia sangat khawatir dan mendesak Zouan untuk pergi. Zouan meletakkan tangan kanannya di bahu Tong Kimai. Ketika dia ingin menenangkannya, ekspresinya berubah drastis, dan dia menyingkirkan cadar di wajah Tong Kimai. Tong Kimai berteriak kaget. Sayangnya, tangannya tidak secepat Zouan. Setelah tabir hitam jatuh, wajah penuh bekas luka muncul di depan mata Zouan. Meskipun Tong Kimai tidak bisa dianggap cantik, dia memiliki jiwa kepahlawanan, dan penampilannya bahkan lebih baik. Namun, wajah heroik Tong Kimai sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, wajahnya yang jelek dan penuh bekas luka telah tergantikan. Terlebih lagi, Zouan dapat merasakan bahwa bekas luka di wajah Tong Kimai mengandung aura dao. Dengan kekuatan Tong Kimai, mustahil baginya untuk menyembuhkan bekas luka tersebut. Jelas, seseorang telah dengan sengaja meninggalkan bekas luka di wajah Tong Kimai. Kimai, siapa yang melakukan ini? Kemarahan di hati Zouan tak terbendung. Bagi seorang wanita, penampilan adalah hal terpenting. Begitu pula bagi para kultifator. Sekarang, penampilan Tong Kimai telah hancur. Zouan bahkan menemukan bahwa kekuatan suci dalam tubuh Tong Kimai sangat lemah sehingga tidak berarti apa-apa. Dia tahu bahwa kultifasi Tong Kimai juga telah hancur. 2674 Tong Kimai segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Zouan. Diam-diam dia menyeka air matanya dan berkata, Kakak Zouan, ayo pergi. Pangeran yang mereka berdua bicarakan bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Mereka terlalu kuat. Fire Plume dan Steel Plume mengikuti di belakang Zouan. Ketika mereka mendengar kata-kata Tong Kimai, mereka sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Fire Plume dengan cepat bertanya, Nona Tong, pangeran yang Anda sebutkan, mungkinkah itu pangeran dari keluarga Huang Ji? Tong Kimai menganggup dan berkata, Ya, ketika pangeran itu datang, dia mengatakan bahwa dia adalah pangeran ketiga dari keluarga Huang Ji. Selain itu, orang-orang di sekitar pangeran ketiga terlalu kuat. Ku dengar ada pengawal Master of Destiny, yang sudah menjadi orang kuat di langkah kedua dari Daokon Firming Realm. Dia adalah eksistensi yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Ekspresi Fire Plume dan Steel Plume berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pangeran ketiga dari keluarga Huang Ji juga akan datang ke sini. Orang ini adalah seorang playboy terkenal di wilayah Tuan Rumah. Selain itu, dia kejam dan sinis. Terlebih lagi, orang ini memiliki orang kuat yang menakutkan seperti Master of Destiny di sisinya. Orang kuat seperti ini dapat membunuh mereka semudah membalikkan tangannya. Saudara Zuo, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Pangeran ketiga dari keluarga Huang Ji bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Fire Plume berkata dengan cepat. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan Fire Plume. Sebaliknya, dia menatap Tong Kimei dan berkata, Kimei, di mana Chen Sui? Ekspresi Tong Kimei berubah dan dia berkata dengan sedikit kecewa, ketika pangeran ketiga datang ke wilayah Brahma Agung, dia baik-baik saja dan tidak membuat gerakan besar apapun. Namun, kakak perempuan Chen Sui baru saja menerobos dan fenomena Phoenix muncul. Kemudian pangeran ketiga bergumam tentang garis keturunan Phoenix, jadi dia menangkap kakak perempuan Chen Sui. Gezi. Zuo Wen mengepalkan tinjunya dan mengucapkan tiga kata berturut-turut. Namun, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia benar-benar memiliki garis keturunan Phoenix. Lebih jauh lagi, setelah berhasil menembusnya, dia mampu menghasilkan visi Phoenix. Jika orang-orang Phoenix dari domain surga primitif mengetahui hal ini, mereka mungkin akan memujanya sebagai Dewi, kata Fire Plume dengan tatapan aneh di matanya. Zuo Wen tidak terlalu memikirkan orang-orang Phoenix yang disebutkan oleh Fire Plume. Dia menatap Tong Kimei dan bertanya, Kimei, di mana Chen Sui sekarang? Haha, di rumah emas pangeran ini, seekor semut biasa ternyata punya hak untuk menunjukkan kemarahan seperti itu kepada putra mahkota ini. Suara yang tak terduga terdengar. Tak lama kemudian, kelompok Zuo Wen dikelilingi oleh lebih dari selusin sosok. Di garis depan pengepungan, seorang lelaki berpakaian jubah berulir emas tengah duduk di atas kereta megah yang terbang di udara. Dua pengemudi di depan kereta adalah dua lelaki tua berambut putih. Namun, dari cahaya di mata mereka, terlihat bahwa kedua lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Sua Wen dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kedua lelaki tua ini seharusnya berada di level penguasa kekacauan primordial. Adapun orang-orang di sekitar mereka, mereka adalah orang-orang yang pernah ditundukkan Sua Wen di masa lalu. Pria yang duduk di kereta itu tentu saja adalah pangeran ketiga keluarga Huang Ji, Huang Zee yang disebutkan oleh Fire Plume. Di dalam kereta, Huang Zee dengan santai mengambil anggur di sampingnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia sama sekali mengabaikan Sua Wen dan menatap Tong Ki Mei yang berada di samping Sua Wen. Aura Sua Wen terlalu lemah. Dia hanya berada di alam hidup dan mati. Kultivasi semacam ini seperti semut di mata Huang Zee. Dia terlalu malas untuk meliriknya. Cantik sekali, bagaimana kau bisa lolos saat aku tidak memperhatikan. Aku masih punya banyak cara yang belum kugunakan padamu. Apa kau begitu membenciku? Begitu aku dibenci, aku akan kehilangan akal sehatku. Saat itu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan kepadamu. Huang Zee menatap Tong Ki Mei dengan tatapan menggoda di matanya. Suaranya bahkan lebih tidak terkendali. Tong Ki Mei gemetar ketakutan. Dia ingat dengan jelas adegan saat dia jatuh ke tangan Huang Zee. Sua Wen menatap Huang Zee dengan dingin dan berkata, Chen Sui ada di tanganmu. Dan bekas luka di tubuh Ki Mei juga disebabkan olehmu. Huang Zee melirik Sua Wen dengan acuh tak acuh. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Kalian semua, serang. Semut ini terlalu berisik. Bunuh dia untuk membungkamnya. Suara suosh, suara suosh. Meskipun orang-orang itu sedikit takut pada Sua Wen, mereka lebih takut pada Huang Zee. Bagaimanapun, reputasi Huang Zee yang garang sudah ada di luar sana. Sebagai orang-orang dari wilayah jalur timur dari domen surgawi Suan Mi, mereka tentu pernah mendengar tentangnya. Dibandingkan dengan Sua Wen, mereka bahkan lebih enggan menyinggung Huang Zee. Sua Wen melangkah maju. Pedang api petir, pedang abadi darah, dan pedang pemorbanan kematian melesat pada saat yang sama. Ketiganya berubah menjadi tiga aliran cahaya yang terus menari. Pada saat ini, Sua Wen sama sekali tidak menahan diri. Tiga pedang suci kelas dao surgawi itu seperti senjata kematian. Setiap kali mereka menari, mereka akan menuai kehidupan. Tak lama kemudian, semua orang itu dibunuh oleh Sua Wen. Huang Zee menyipitkan matanya dan akhirnya melirik Sua Wen. Dia berkata, Seekor semut di batas hidup dan mati benar-benar dapat membunuh seorang master dao surgawi. Sepertinya bakatmu tidak buruk. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku dan jadilah anjingku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Selain itu, aku bahkan akan memberimu kesempatan untuk masuk ke klan Huang Zee dan memberimu keberuntungan besar. Huang Zee melirik Sua Wen dari atas. Seolah-olah menjadikan Sua Wen sebagai anjingnya merupakan kehormatan besar bagi Sua Wen. Fire Plume mengerutkan kening. Dia merasa kata-kata Huang Zee terlalu sombong. Menurutnya, seorang jenius seperti Sua Wen perlu ditanggapi dengan serius bahkan jika dia memasuki pasukan tingkat istana dao. Huang Zee ini sebenarnya ingin dia menjadi seekor anjing. Dia terlalu sombong. Namun, Fire Plume tidak berani membantah Huang Zee. Lagi pula, dia memiliki dua ahli primordial chaos yang melindunginya. Selain itu, dia memiliki klan Huang Ji di belakangnya. Fire Plume tidak berani mengatakan apapun. Huang Zee tidak mempermasalahkan kesunyian Sua Wen. Dia menatap ke arah Fire Plume dan Steel Plume dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Fire Plume dari Purple Red House. Fire Plume tidak berani lalai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Iya. Kalian berdua bersekongkol dengan semut ini. Huang Zee bertanya dengan santai. Namun, ada jejak niat membunuh dan permusuhan dalam kata-kata Huang Zee. Fire Plume dan Steel Plume tentu saja merasakan permusuhan dalam nada bicara Huang Zee. Mereka dapat membayangkan bahwa jika mereka mengatakan bahwa mereka bersama Sua Wen, Huang Zee tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sua Wen menatap dingin ke arah Fire Plume dan Steel Plume. Menurutnya, Fire Plume dan Steel Plume tidak akan mengakui bahwa mereka bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan di belakang Huang Zee terlalu kuat. Fire Plume dan Steel Plume tidak akan mengambil risiko seperti itu. Namun, yang mengejutkan Sua Wen, Fire Plume secara terbuka mengakui bersamanya dan bahkan memohon kepada Huang Zee. Putra mahkota Huang Zee, Sua Wen adalah murid dari rumah merah ungu kami. Dia tidak tahu identitasmu tadi. Aku harap kau tidak memaafkannya. Kami akan segera membawanya pergi dari sini. Fire Plume berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Mata Steel Plume berkilat khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Fire Plume sudah memutuskan. Tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. 2675 Fire Plume, kau punya nyali. Meskipun rumah ungu merahmu kuat, itu tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Huang Jiku. Jika keluarga Huang Jee ingin menghancurkan rumah ungu merahmu, kita hanya perlu menggerakkan jari-jari kita. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Jika kau tidak ingin mati, temani aku selama setahun dan jadilah pelayanku. Setelah itu, aku akan membebaskanmu. Huang Zee mencibir. Wajah Fire Plume berubah dingin. Dia mundur beberapa langkah bersama Steel Plume. Zua Wen melangkah maju perlahan. Ia menatap Huang Zee dan berkata, Bukankah aku baru saja bertanya padamu? Apakah kamu mengabaikan kata-kataku sekarang? Huang Zee tercengang. Dia menatap Zua Wen dengan tak percaya. Dia tidak menyangka semut di depannya ini berani berhutbah kepadanya. Apakah dia sedang mencari kematian? Namun, tak lama kemudian, senyum kejam muncul di wajah Huang Zee. Ia berkata kepada lelaki tua di sebelah kanan, si tua putih, bunuh bocah sombong ini. Lelaki tua bernama si putih tua itu tidak berkata apa-apa. Ia menghentakkan kaki kanannya dan terbang ke arah Zua Wen seperti burung raksasa yang melebarkan sayapnya. Tangan kanan Old White berubah menjadi cakar. Ki berputar di sekelilingnya seperti elang pemburu saat ia mencengkeram Zua Wen. Hati-hati. Ekspresi Huoyu sedikit berubah. Si tua putih adalah seorang ahli primordial chaos. Meskipun Zua Wen kuat, dia tidak menyangka bahwa Zua Wen akan mampu memperoleh banyak keuntungan melawan ahli seperti itu. Mata Steel Plume berbinar. Ia teringat bahwa Zua Wen telah menghancurkan kelelawar api di Origin Ground. Jika Zua Wen menggunakan jurus itu, ia mungkin bisa membunuh Old White. Namun, Steel Plume juga dapat melihat bahwa langkah Zua Wen adalah kartu truf terakhirnya, dan itu menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, Huang Zhe memiliki lebih dari satu Lord of Primordial Chaos di sampingnya. Steel Plume khawatir bahwa Zua Wen akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mata Zua Wen tampak tenang saat tiga pedang dewa berputar di sekelilingnya. Dia tidak menggunakan pedang dewa untuk menyerang. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meninju dengan tangan kanannya seperti seekor naga. Kekuatan tubuh suci pangu bintang dua meledak. KKK Ketika tinju Zua Wen akhirnya bertabrakan dengan cakar Old Bay, riak-riak yang mengerikan menyebar. Zua Wen mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa lusin langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar samar dan hukum menjadi kacau. Sosok tetua Bay bergoyang, lalu dia mundur beberapa langkah. Dia menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan kaget. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dua hal ekstrim, hidup dan mati, dapat bertahan terhadap serangan abis-habisannya. Terlebih lagi, Pena Tua Bay samar-samar menemukan bahwa kekuatan pemuda berpakaian putih itu tidak sepenuhnya berasal dari kekuatan sucinya, tetapi dari tubuh fisiknya yang kuat. Ekspresi Huang Zhe juga berubah, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Awalnya, aku ingin menjadikan semut sepertimu sebagai anjingku. Namun, karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, lupakan saja hidupmu saat itu. Bay Tua, tidak perlu menahan diri. Bunuh semut ini. Huang Zhe berkata dengan dingin. Pena Tua Bay menganggup pelan dan berteriak pelan. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh sajak Tao, dan melontarkan cakar lainnya. Kekuatan cakar Elder Bay jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Elder Bay tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Puncak Dewa Kekacauan Primordial. Steel Plume tampak serius. Setelah Elder Bay mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akhirnya tahu bahwa ranah kultifasi Elder Bay berada di puncak Lord of Primordial Chaos. Dapat dikatakan bahwa Pena Tua Bay jauh lebih kuat daripada penguasa kekacauan primordial biasa. Dia sedikit khawatir tentang apakah Zhewan dapat menghadapi Pena Tua Bay. Saat itu, kekuatan kelelawar api itu juga berada di level penguasa kekacauan primordial, tetapi belum mencapai puncak penguasa kekacauan primordial. Ia hanyalah seekor binatang buas dan tidak memiliki banyak cara seperti seorang kultifator. Sekarang, Tua Bay adalah seorang kultifator yang berpengetahuan luas dan kemampuannya jauh lebih kuat daripada kelelawar api. Selain itu, dia berada di puncak Lord of Primordial Chaos, yang jauh lebih kuat daripada kelelawar api. Mata Zhewan sedikit menyipit. Dia jelas juga menemukan bahwa Pena Tua Bay berada di puncak penguasa kekacauan primordial. Pada saat yang sama, perhatian Zhewan tertuju pada lelaki tua lainnya di samping Huang Zhe. Dia tahu bahwa lelaki tua ini juga seharusnya berada di puncak penguasa kekacauan primordial. Selain kedua lelaki tua ini, Zhewan tidak menemukan ahli penguasa takdir yang disebutkan oleh Tong Kim Mei di sekitar Huang Zhe. Jelas, ahli itu mungkin ada urusan dan tidak ada di sini. Zhewan sangat yakin dengan kesadaran spiritualnya. Bahkan jika Master Mandat Surgawi bersembunyi di sekitarnya, kesadaran spiritualnya masih akan dapat melihat semuanya dengan jelas. Karena dia tidak dapat menemukan apapun, itu berarti Master Mandat Surgawi tidak ada di sana. Dengan kata lain, selama dia dapat membunuh dua pengawal di samping Huang Zhe yang berada di puncak dewa kekacauan primordial, Huang Zhe tidak akan punya tempat bergantung apapun. Zhewan tahu betul bahwa dengan tubuh suci pangu bintang dua miliknya saat ini, paling-paling dia hanya bisa bertarung dengan tetua bay. Tidak realistis untuk membunuh tetua bay, yang berada di puncak penguasa kekacauan primordial. Kecuali jika dia menggunakan makna mendalam dari panji pangu. Namun, dia juga tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan makna mendalam. Jika dia membunuh penatu abai, dia pasti akan kelelahan. Saat itu, dia pasti akan mati jika berhadapan dengan ahli lain di puncak Lord of Primordial Chaos. Oleh karena itu, rencana Zhewan adalah membiarkan dua ahli di puncak Lord of Primordial Chaos bergabung untuk menghadapinya. Kemudian, dia akan menggunakan makna mendalam untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia gagal, dia takut dia harus menggunakan kunci ruang waktu untuk memindahkannya ke kuil ruang waktu untuk menghindari jurus mematikan Huang Zhe. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, penatu abai yang diselimuti kekuatan yang jauh lebih mengerikan, menghantam Zhewan dengan keras. Meskipun aura Zhewan tidak terlihat jelas, tubuh suci pangu bintang dua miliknya sangat kuat dan menakutkan. Meskipun penatu abai menekan Zhewan, dia tidak dapat mengalahkan Zhewan sama sekali, apalagi membunuh Zhewan. Semakin Huang Zhe memperhatikan, semakin dia mengerutkan kening. Akhirnya, dia menatap Zhewan dan tetua abai dengan tidak sabar, yang masih saling beradu. Dia menatap tetua berjubah abu-abu di sisi lain kereta dan berkata, Tetua Wu, kalian juga serang bersama dan singkirkan semut ini secepat mungkin. Tetua berjubah abu-abu lainnya menganggup dan melangkah maju. Seperti meteor, dia langsung menghantam Zhewan. Aura kuat dari puncak Lord of Primordial Chaos dilepaskan tanpa syarat dari tubuhnya. Huang Zhe, bukankah kamu terlalu hina? Bagaimana mungkin kau membiarkan dua ahli puncak Lord of Primordial Chaos bergabung untuk menghadapi seorang kultifator di dua ekstrim kehidupan dan kematian? Fire Plume tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Huang Zhe melirik Fire Plume dengan dingin dan berkata, Fire Plume, bahkan jika ayahmu ada di hadapanku, dia tidak akan berani memarahiku seperti ini. Aku telah berubah pikiran, saat aku menyingkirkan orang ini, kau akan menjadi buddhaku seumur hidup. Bahkan jika aku lelah mempermainkanmu, kau tidak akan bisa meninggalkan tanganku. Fire Plume gemetar karena marah dan takut. Huang Zhe terkenal di wilayah jalan timur dari wilayah surga Wisuan Mi karena menjadi playboy yang kejam. Jika dia benar-benar jatuh ke tangannya, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, tetua berjubah abu-abu, tetua Wu, juga telah bergabung dengan tim yang mengepung Zhewan. Kekuatan gabungan dari dua ahli puncak Lord of Primordial Chaos begitu kuat sehingga riak energi yang mengerikan muncul di jutaan mil langit berbintang di sekitarnya. 2676 Ledakan, ledakan, ledakan. Bai Tua dan Wu Tua memanfaatkan celah itu dan tiba-tiba melangkah maju. Serangan mereka menghujani tubuh Zhewan. Zhewan. Zhewan mengerang dan terus mundur. Ia bahkan memuntahkan setegup darah dan auranya menjadi sangat lemah. Huang Zhe mencibir dan menunjukkan sedikit kekejaman saat melihat ini. Meskipun pemuda berpakaian putih itu jelas hanya berada di tahap ekstremitas hidup dan mati, dia sangat terkejut karena bisa melawan Master Hunyuan di tahap puncak. Bahkan dia merasa bahwa seorang jenius seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, ia juga tahu bahwa seorang jenius yang tidak bisa tumbuh dewasa bukanlah apa-apa. Bukankah ia tetap mati tanpa tempat pemakaman atas perintahnya? Memikirkan hal ini, Huang Zhe merasa makin puas diri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan Huang Zhe. Bai tua dan lima tetua, yang awalnya memukul mundur Zhewan dan ingin melanjutkan dengan serangan kemenangan untuk melenyapkan Zhewan sepenuhnya dalam gerakan berikutnya, tiba-tiba berhenti ketika serangan mereka hendak mendarat pada Zhewan. Lalu kedua lelaki tua itu berteriak ketakutan dan tubuh mereka terpotong menjadi dua oleh sebilah cahaya. Terlebih lagi, saat tubuh mereka terpotong menjadi dua, tubuh mereka musnah menjadi ketiadaan di bawah cahaya bilah cahaya. Mereka benar-benar menghilang di depan mata Huang Zhe. Ah apa yang terjadi? Huang Zhe mengusap matanya. Memang, Bai tua dan Wu tua telah menghilang begitu saja di depan matanya. Dia juga menemukan bahwa tangan kanan pemuda berpakaian putih Zhewan ditutupi oleh lapisan bilah cahaya. Lengan yang diselimuti bilah cahaya inilah yang telah menembus tubuh kedua lelaki tua itu dan membunuh mereka dalam sekali gerakan. Zhewan memuntahkan setegup darah dan buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari dunia kecilnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kristal asal jalan surgawi bermutu tinggi dan mengalirkan meridiannya untuk menyerap energi kristal tersebut guna memulihkan energi di tubuhnya. Sebelumnya, dia telah menunggu saat di mana Old Bai dan Old Wu menyerangnya bersama-sama untuk menggunakan profound kiblet. Kekuatan pedang kibendalam tidak mengecewakan Zhewan. Pedang itu dengan mudah membunuh Wutua dan Bai Tua. Namun, hal itu sangat membebani dirinya. Seolah-olah tubuhnya benar-benar terkuras abis. Gelombang kelemahan menyerang pikirannya. Untungnya, dia memiliki banyak kristal asal jalan surgawi. Ketika dia menggunakan pedang pembelah langit sebelumnya, dia telah menggunakan banyak kristal asal jalan surgawi bermutu tinggi untuk mengisi ulang dirinya. Itulah sebabnya dia mampu membunuh Wutua dan Bai Tua dalam satu serangan. Steel Plume, Fire Plume, bantu aku menghentikan Huang Zhe. Zhewan belum pulih dari saat dia membunuh Old Wu dan Old Bai. Dia harus membunuh Huang Zhe sebelum dia bisa bereaksi. Saat ini, dia terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari Steel Plume dan Fire Plume. Steel Plume dan Fire Plume juga tahu betapa seriusnya situasi ini. Mereka tahu bahwa mereka telah benar-benar menyinggung Huang Zhe dan sekarang berada di perahu yang sama dengan Zhewan. Mereka harus menjaga Huang Zhe tetap hidup. Jika tidak, jika Huang Zhe kembali hidup-hidup, mereka dan kamar merah ungu di belakang mereka akan tamat. Bagaimanapun, keluarga Huang Zhe terlalu besar dan jauh lebih kuat daripada kamar merah ungu. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Kamu berani. Huang Zhe menatap Steel Plume dan Fire Plume yang menghalangi jalannya. Wajahnya sedikit berubah dan dia gemetar karena marah. Karena kultivasi Huang Zhe dinaikkan secara paksa dengan sumber daya dan dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, dia dengan cepat ditundukkan oleh Steel Plume. Bahkan cincin roh di tangannya diambil oleh Steel Plume. Saudara Zuo, ini rampasanmu. Ambillah. Steel Plume mengambil cincin roh Huang Zhe dan menyerahkannya kepada Zhewan. Zhewan menganggup dan menerima cincin roh itu tanpa ragu. Dialah yang membunuh Baitua dan Wutua, jadi rampasan perang ini miliknya. Karena itu, dia tidak menolak. Namun, ketika dia memeriksa cincin roh Huang Zhe, Zhewan menghirup udara dingin. Dia menemukan bahwa cincin roh Huang Zhe juga berisi dunia miniatur. Terlebih lagi, dunia miniatur Huang Zhe jauh lebih besar daripada yang diberikan kepadanya oleh Steel Plume. Hukum-hukum di dalamnya juga jauh lebih lengkap dan canggih. Zhewan bahkan melihat banyak sekali tanaman hijau di dunia miniatur ini. Dunia ini benar-benar penuh dengan vitalitas. Zhewan tidak ragu untuk mengganti dunia miniatur yang diberikan kepadanya oleh Steel Plume. Dia kemudian menghapus jejak Huang Zhe pada dunia miniatur ini dan memasang cincin roh Huang Zhe di jarinya. Huang Zhe sangat kaya. Zhewan melihat banyak sekali obat-obatan dan material berharga di dunia miniatur Huang Zhe. Obat-obatan ini jauh lebih banyak daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Zhewan tahu bahwa obat-obatan suci ini sudah cukup baginya untuk bergabung dan maju ke tingkat kekacauan primordial. Lagi pula, dengan begitu banyak obat-obatan suci dan pemahaman dao alkimia api pil kaisar, dia benar-benar akan menjadi babi jika dia tidak bisa maju ke tingkat kekacauan primordial. Selain itu, Zhewan juga menemukan bahwa ada banyak jimat pelarian terbaik di dunia miniatur Huang Zhe. Jika Huang Zhe menggunakan jimat-jimat ini, Zhewan mungkin tidak dapat menangkapnya. Jelas, Huang Zhe sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur. Setelah Hutua dan Baitua terbunuh, dia langsung panik dan bahkan tidak berpikir untuk mengeluarkan jimat pelarian untuk melarikan diri. Tentu saja, ini juga memberi Zhewan kesempatan untuk menangkap orang ini. Kalau tidak, jika Huang Zhe berhasil melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi mereka. Berani sekali kau. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Apakah anda ingin menyinggung keluarga Huang Ji? Huang Zhe panik dan suaranya dipenuhi kepanikan. Sejak debutnya, ini adalah pertama kalinya dia terperangkap dalam keadaan yang menyedihkan. Apa? Zhewan mendekat dan menamparkan Huang Zhe, menyebabkan dia tertegun. Zhewan memegang Huang Zhe di satu tangan dan berkata kepada Tong Kimai, Kimai, apakah kamu tahu di mana Chen Sue dikurung? Tong Kimai segera berkata, aku tahu, tetapi tempat di mana kakak Chen Sue dikurung telah disegel oleh penguasa takdir. Petik 2. Bawa aku ke sana dulu, kata Zhewan. Tong Kimai menganggup dan membawa Zhewan ke istana Wen Sue. Setelah beberapa saat, Zhewan dan yang lainnya tiba di tempat pengasingan Mu Cheng Sue. Pada saat ini, tempat pengasingan Mu Cheng Sue telah lama hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan itu, ada kobaran api yang mengerikan. Api membumbung tinggi dan membentuk bayangan burung Phoenix yang sangat besar. Bayangan burung Phoenix itu tampak nyata dan bahkan bulu-bulu di permukaan burung Phoenix itu tampak bening seolah-olah asli. Terlebih lagi, aura Phoenix api itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada master jalan surga biasa. Bahkan master jalan surga biasa mungkin tidak sekuat bayangan Phoenix. Di antara bayangan burung Phoenix, ada sosok cantik yang duduk bersila. Sosok cantik ini adalah Mu Cheng Sue. Pada saat ini, Syair Tau Mu Cheng Sue mengalir di sekujur tubuhnya. Jelas, dia telah berhasil menjadi master jalan surga. Selain itu, karena garis keturunan khusus di tubuhnya, auranya jauh dari master jalan surga biasa. Itu memang garis keturunan Phoenix. Terlebih lagi, itu adalah garis keturunan Phoenix yang sangat kuat. Jika wanita ini memasuki kelahiran kembali nirvana milik orang Phoenix beberapa kali, dia mungkin akan lebih menantang surga. 2677 Zua Wen tiba di tepi penghalang dan menggunakan kekuatan tubuh suci pangu untuk menyerang penghalang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sambil menatap penghalang itu dengan kaget. Kekuatan yang terkandung dalam penghalang itu jauh di atas kekuatan master Hunyuan. Tampaknya Tong Ki Mei benar, penghalang itu seharusnya dibuat oleh master mandat surgawi. Zua Wen senang karena master amanat langit tidak berada di sisi Huang Zhe. Kalau tidak, dia harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun dia masih memiliki panah ilahi Hou Yi yang misterius, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menggunakannya dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, dia mungkin akan setengah mati. Bagaimana cara membuka penghalang ini? Zua Wen bertanya dengan dingin sambil mengangkat Huang Zhe. Huang Zhe memandang dengan dingin dan mencibir, menurutku, sebaiknya kalian menyerah saja. Belum lagi kalian tidak mampu menyinggung klan Huang Ji, kalian semua akan mati saat Zou De kembali. Jika kalian tidak ingin mati, biarkan aku pergi dan aku tidak akan membalas rasa tidak hormat yang telah kalian tunjukkan kepadaku. Retakan. Sayangnya, begitu Huang Zhe selesai berbicara, Zua Wen memutar lengan kanan Huang Zhe dan berkata dengan dingin, aku bertanya padamu bagaimana cara menembus penghalang ini. Huang Zhe menjerit kesakitan, wajahnya pucat saat dia menatap Zua Wen dengan tak percaya. Tatapan mata Zua Wen dingin. Sebelum Huang Zhe sempat bereaksi, dia kembali mematahkan lengan kiri Huang Zhe. Punggung Huang Zhe dipenuhi keringat dingin dan hatinya dipenuhi rasa takut. Pemuda berpakaian putih di depannya adalah orang gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan klan Huang Zhe di belakangnya. Saat Zua Wen hendak melumpuhkan kaki Huang Zhe, Huang Zhe begitu ketakutan hingga ia langsung meronta dan berkata, aku bisa menghancurkan penghalang ini, tetapi kamu harus melepaskanku. Retakan. Zua Wen mencibir dan mematahkan kaki kanan Huang Zhe. Dia berkata, apa hakmu untuk berbicara denganku? Jika kamu tidak ingin terus menderita, maka bukalah penghalang ini. Setiap kali Zua Wen mematahkan anggota tubuh Huang Zhe, rasa sakit dalam jiwa Huang Zhe akan semakin bertambah, membuat Huang Zhe merasa lebih baik ia mati saja. Bahkan mereka yang memiliki kemauan kuat pun bisa pingsan karena kesakitan, apalagi Huang Zhe yang pengecut ini. Benar saja, saat Zua Wen hendak mematahkan kaki kiri Huang Zhe, air mata Huang Zhe mengalir di wajahnya sambil dengan cepat memohon belas kasihan, yang menunjukkan bahwa ia bersedia membuka penghalang itu. Baru saat itulah Zua Wen berhenti. Zua Wen melempar Huang Zhe ke tanah. Huang Zhe berusaha mengangkat kepalanya dan menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti Zua Wen. Setelah beberapa saat, Zua Wen menemukan bahwa penghalang di sekitar Mu Cheng Sui perlahan menghilang. Di dalam pesona itu, Mu Cheng Sui tampaknya merasakan pesona di sekelilingnya telah menghilang. Api yang berkobar perlahan-lahan menyatu dan menyatu ke dalam tubuhnya. Suami. Mu Cheng Sui membuka matanya. Dia terkejut karena orang yang berdiri di depannya adalah Zua Wen yang telah dia pikirkan siang dan malam. Zua Wen membelai rambut Mu Cheng Sui dengan lembut dan berkata, Chen Sui, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Selain itu, di mana siangjun, Yue Su, dan Magatama? Selain aku, semua orang di istana Wen Sui dibunuh oleh Huang Zhe. Yue Su dan Magatama tidak terkecuali, tetapi adik perempuan siangjun dan kepala istana Jing Yun pergi ke domen surgawi Suan Mi dengan kekuatan dari domen surgawi Suan Mi. Mata indah Mu Cheng Sui meredup. Dia segera melihat Tong Kim Mei tidak jauh dari sana dan segera tiba di depannya. Dia memegang tangan Tong Kim Mei dan berkata dengan suara terkejut yang menyenangkan, adik perempuan Kim Mei, kamu masih di sini. Ini hebat. Namun, dengan sangat cepat, Mu Cheng Sui menyadari ada yang tidak beres. Kultivasi Tong Kim Mei telah lumpuh, dan dengan indera ketuhanannya, dia menemukan bahwa wajah Tong Kim Mei dipenuhi dengan banyak bekas luka yang mengerikan. Apakah ini dilakukan oleh Huang Zhe? Ekspresi Mu Cheng Sui sedikit berubah dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Tong Kim Mei menunjukkan ekspresi sedih. Dia hanya menganggup dalam diam. Dia tahu bahwa kultivasinya telah lumpuh dan wajahnya hancur. Hidupnya telah berakhir. Zua Wen memanggil rolet ruang waktu dan mengangkat Huang Zhe yang setengah mati. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Huang Zhe ini masih memiliki pengawal Master of Destiny. Kita harus pergi sebelum pengawal itu kembali. Mu Cheng Sui menarik niat membunuhnya dan mengangguk. Dia membawa semua orang ke dalam rolet ruang waktu. Ketika Zua Wen hendak mengaktifkan rolet ruang waktu untuk pergi, perasaan gelisah yang kuat muncul dalam hatinya. Zua Wen berteriak dan segera memanggil pedang api petir. Ia memerintahkan Xiao Hei untuk mengendalikan roda rolet ruang waktu agar meninggalkan tempat ini. Zua Wen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pembantaian Dao tirani. Dalam sekejap mata, dia menggunakan tiga gerakan jari Dao pembantaian, telapak Dao pembantaian, dan tangan Dao pembantaian. Namun, saat ketiga jurus ini digunakan, mereka terkena kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah beberapa saat terhenti, mereka benar-benar runtuh dan musnah. Zua Wen memanfaatkan waktu ini dan segera menggunakan aturan ruang waktu untuk menghilang dari ruang waktu asli. Rolet ruang waktu telah menembus udara dan pergi. Suami. Kakak Zuo. Petik 2.2. Sebelum orang-orang di rolet ruang waktu bisa bereaksi, mereka melihat Zua Wen dimusnahkan sepenuhnya oleh gelombang energi. Kekuatan ini terlalu kuat, menyebabkan mereka tidak memiliki sedikitpun pikiran untuk melawan. Kalian pergi dulu. Orang ini seharusnya menjadi pengawal Master of Destiny milik Huang Se. Tidak ada gunanya bagi kalian untuk tetap tinggal. Tak lama kemudian, kesadaran ilahi Zua Wen bergema di benak semua orang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Zua Wen tanpa sadar telah menghindari serangan mengerikan itu dan muncul di sisi lain. Namun, Zua Wen terlalu jauh dari mereka. Terlebih lagi, aura Master of Destiny telah mengunci Zua Wen. Jika Zua Wen juga memasuki rolet ruang waktu, itu akan membahayakan semua orang. Semua orang di rolet ruang waktu juga menyadari hal ini. Terlebih lagi, Zua Wen telah memberikan perintah. Mereka hanya bisa membiarkan rolet ruang waktu itu dengan cepat menerobos udara dan pergi di bawah kendali Xiao Hei. Setelah rolet ruang waktu pergi, aliran cahaya dengan cepat datang dari arah lain di langit berbintang dan mendarat tidak jauh dari Zua Wen. Lelaki di depannya tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi rambutnya sudah putih. Ia mengenakan jubah longgar, tetapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang kekar. Zua Wen, kamu akhirnya di sini. Sekarang aku akan dibunuh oleh bajingan ini, dan anggota tubuhku lumpuh semua. Ini semua salahmu. Jika ayahku tahu, aku tidak perlu memberitahumu yang terjadi padamu, kan? Saat Huang Zhe melihat pria berambut putih itu, dia menunjukkan ekspresi gembira. Namun, dia segera memarahi dengan dingin. Zua Wen dapat melihat dengan jelas bahwa setelah melihat pria berambut putih itu, tubuh Huang Zhe yang awalnya gemetar menjadi jauh lebih tenang. Jelas, Huang Zhe sangat percaya diri pada pria berambut putih ini. Zua Wen mencibir dalam hatinya dan tanpa ampun mematahkan kaki kiri Huang Zhe yang tersisa. Kemudian, Huang Zhe berteriak lagi dan lagi karena takut, tidak berani berbicara lagi. Pria berambut putih bernama Zou de menyipitkan matanya saat melihat Zua Wen masih berani menyentuh Huang Zhe di depannya dan niat membunuh melintas. 2678 Zua Wen perlahan mundur sambil memegang Huang Zhe di tangannya. Dia telah menghabiskan banyak energi ketika dia menggunakan makna mendalam untuk menciptakan pedangki. Walaupun dia telah menggunakan kristal asal jalan surgawi untuk memulihkan banyak ki primordialnya dan meminum beberapa ramuan penyembuh, dia tahu bahwa jika dia menggunakan pedangki lagi, dia akan terluka parah bahkan jika dia memiliki tubuh suci pangu bintang dua. Terlebih lagi, dia ragu bahwa dalam kondisinya saat ini, bisakah dia benar-benar mengalahkan pria berambut putih di depannya dengan kiblet. Dari pria berambut putih itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Master Takdir jauh di atas Master Hunyuan. Terus terang saja, bahkan jika Situwabai dan Situwawu bekerja sama, pria berambut putih itu mungkin bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Lepaskan putra mahkota dan tinggalkan kepalamu. Zoude hanya mengucapkan kalimat ini, tetapi kalimat itu dipenuhi dengan perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Situwawan hanya berdiri di sana dengan dingin. Menghadapi aura ganas Zoude, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana jika aku tidak melepaskannya. Mati saja. Setelah Zoude selesai berbicara, dia melangkah maju. Auranya yang mengerikan sangat mengerikan, seolah-olah langit telah runtuh. Tak lama kemudian, Zoude tiba-tiba melancarkan pukulan. Kekuatan di udara berubah menjadi badai dahsyat yang benar-benar menyelimuti seluruh tubuh Zouwen. Zouwen segera menggunakan kekuatan tubuh suci pangu untuk melindungi dirinya dari energi yang mengamuk. Namun, ia segera menyadari bahwa target Zoude bukanlah dirinya, melainkan Huang Zhe di tangannya. Aduh! Huang Zhe langsung terhempas menjadi kabut berdarah. Sebelum meninggal, Huang Zhe meninggal dengan mata terbelalak dan menatap Zoude yang acuh-ta'acuh. Ia hanya sempat berkata, Zoude, kau! Sebelum ia benar-benar kehilangan nyawanya. Zoude menarik tinjunya dan masih bersikap acuh-ta'acuh. Dia memandang Huang Zhe dengan jijik, yang telah berubah menjadi kabut berdarah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu hanya seorang playboy. Apakah kamu ingin aku menuruti perintahmu? Sekarang ada kambing hitam di sini, aku akan membunuhmu. Jika saatnya tiba, aku akan menangkap kambing hitam ini dan melaporkannya kembali. Zouwen buru-buru mundur, melihat Huang Zhe yang telah tewas di tangan Zoude, pupil matanya tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Harus dikatakan bahwa Zoude benar-benar kejam. Dia benar-benar telah membunuh gurunya sendiri, Huang Zhe. Namun, dia juga tahu bahwa dengan membunuh kata-kata Huang Zhe, itu berarti Zouwen akan menjadi kambing hitam. Jadi, Zoude hanya menerjemahkan saja, Zoude bermaksud membunuh Huang Zhe dan Haus. Harus dikatakan bahwa Zoude bagus. Bunuh dirimu di depanku, kau! Zoude meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Zouwen dengan jijik. Zouwen terdiam. Tekanan yang diberikan Zoude kepadanya terlalu besar. Jika dia ingin berhadapan dengan musuh yang begitu kuat, dia mungkin harus menggunakan kartu truf yang kuat seperti panah Dewa Houyi. Ketika Zouwen menggunakan panah ilahi Houyi untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak dapat mengaktifkannya. Energi dalam tubuhnya hampir tersedot kering. Jika bukan karena mumi berambut hijau, nyawa Zouwen akan berada dalam bahaya. Untungnya, Zouwen memiliki banyak kristal asal jalan surgawi dan telah mengolah tubuh suci pangu bintang 2. Zouwen yakin bahwa jika dia menggunakan panah ilahi Houyi kali ini, dia setidaknya bisa menembakkannya. Melihat Zouwen tidak bergerak, Zoude sedikit mengernyit. Kemudian, dia melihat bahwa pemuda berjubah putih di depannya tanpa sadar telah mengeluarkan tanduk berlumuran darah biasa. Sepertinya kau akan melawan. Bibir Zoude melengkung membentuk senyum mengejek. Dia tidak peduli bahwa Zouwen telah mengeluarkan tanduk berlumuran darah itu. Tanduk yang berlumuran darah itu tampak lemah. Sama sekali tidak tampak seperti harta karun yang kuat. Akan aneh jika dia peduli tentang itu. Kalau begitu, kamu akan mati. Pada titik ini, bibir Zoude melengkung membentuk senyum kejam. Kemudian, dia menepuk tangan kanannya dengan santai. Tiba-tiba, Syair Tau yang tak berujung mengembun menjadi panggung batu besar seperti badai yang mengguncang bumi. Panggung batu itu berwarna emas dan memiliki pola-pola rumit di atasnya. Itu adalah senjata yang secara tidak sengaja dipadatkan oleh Zoude dengan kekuatan jalan surgawi. Meskipun itu hanya serangan biasa, Zouwen dapat merasakan bahwa serangan ini jauh lebih kuat daripada serangan tetua Bai dan tetua Wu yang telah dibunuhnya. Setelah Zoude melancarkan serangan ini, dia kembali meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tatapan matanya tampak angkuh, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Zouwen. Menurutnya, Zouwen, seekor semut, pasti akan mati karena serangannya. Dengan statusnya, mengapa ia harus peduli dengan hidup dan mati seekor semut? Zouwen berhenti di udara dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia melantunkan mantra misterius. Kemudian, tanduk yang awalnya biasa saja dan berlumuran darah itu meledak dengan roh jahat yang mengerikan. Roh jahat itu sangat menakutkan. Roh itu hampir nyata, membentuk gunung-gunung mayat dan lautan darah di sekitar tanduk itu. Itu seperti pemandangan yang langsung keluar dari neraka. Zouwen memucat. 80 persen energi dalam tubuhnya telah diserap dalam sekejap. Terlebih lagi, panah ilahi Hou Yi terus-menerus menyerap energinya. Panah itu akan menyedotnya hingga kering. Dengan mengingat hal ini, Zouwen segera terhubung dengan dunia miniaturnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kemampuan bawaan Devorer King untuk melahap. Ia mulai melahap energi yang melonjak ditambang kristal asal jalan surgawi kelas khusus. Hanya dalam sekejap, ia mencapai keseimbangan antara penyerapan dan pelepasan energi. Zouwen tampaknya telah menjadi titik transfer energi. Saat energi terus mengalir masuk, roh jahat panah ilahi Hou Yi menjadi semakin menakutkan. Tampaknya mengguncang langit, dan niat membunuh yang mengejutkan mengunci Zoude. Zoude, yang awalnya tidak peduli, merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Ia menatap Zouwen dengan tidak percaya. Lebih tepatnya, ia menatap tanduk berlumuran darah di tangan Zouwen. Niat membunuh yang meletus dari tanduk biasa yang tidak dipedulikannya itu justru membuatnya menggigil. Ia merasakan ancaman kematian yang sesungguhnya. Sejak Zoude menjadi penguasa amanat surga, ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan. Itu cukup untuk membuatnya merasakan ancaman kematian. Terlebih lagi, niat membunuhnya menjadi semakin mengerikan, sampai-sampai dia merasa takut. Zoude ingin segera pergi, tetapi niat membunuh dari tanduk berlumuran darah itu telah terkunci padanya. Ia tahu bahwa kemanapun ia melarikan diri, trompet itu akan dilepaskan dan mengenainya. Itu hanya masalah waktu. Tunggu, kematian Huang Zhe tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan melanjutkan masalah pembunuhanmu terhadap Huang Zhe. Aku akan pergi sekarang juga. Singkirkan senjata ini, kata Zoude segera. Aduh. Zouwen memuntahkan setegup darah. Matanya dingin, tetapi hatinya dipenuhi kepahitan. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan anak panah itu sekarang. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Panah Dewa Hou Yi terlalu mengerikan. Jika dia tidak melepaskan anak panah itu dan anak panah itu berlumuran darah, dia mungkin akan mati. Baru sekarang Zouwen menyadari betapa kejamnya Panah Dewa Hou Yi. Tidak apa-apa jika dia tidak melepaskannya, tetapi begitu dilepaskan, pasti akan ternoda darah. 2679. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Merasakan niat membunuh yang semakin mengerikan, Zoude akhirnya melepaskan harga dirinya dan mencoba bernegosiasi dengan Zouwen. Suaranya bahkan terdengar seperti sedang memohon belas kasihan. Aku ingin kamu mati. Setelah berkata demikian, Zouwen menggigit ujung lidahnya, meludahkan saripati darah, dan memercikannya ke Panah Dewa. Suara mendesing. Panah Dewa tiba-tiba melesat keluar, dan hentakan yang kuat langsung membuat Zouwen terlempar ribuan mil jauhnya. Pedang Dewa telah berubah menjadi bayangan dan menyapu ke arah Zoude. Zoude meraung. Rasa krisis yang kuat membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia juga mengeluarkan semua senjata suci yang bisa dia gunakan dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sayangnya, Panah Dewa itu terlalu mengerikan. Senjata Dewa yang dikeluarkan Zoude bagaikan kertas di depan Panah Dewa. Mereka bahkan tidak bisa menahan nafas. Menerobos penghalang senjata Dewa, Panah Dewa mengeluarkan suara teredam dan menembus dada Zoude. Zoude bahkan membakar esensi darahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi ia mendapati bahwa semua itu sia-sia. Panah Dewa itu langsung menembus dadanya. Kemudian, Zoude hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ia tidak bisa lebih dari mati. Ada lubang berbentuk manusia di meteorit yang pecah itu. Zouwen memanjat keluar dengan susah payah. Ketika dia melihat pemandangan Zoude terbunuh dalam sekejap, dia benar-benar tercengang. Panah Dewa Houyi ini terlalu mengerikan. Bahkan, ia membunuh seorang ahli penguasa takdir dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, Zouwen menyadari perubahan pada tubuhnya. Zouwen melihat ada dua bintang api di antara kedua alisnya. Bintang kedua awalnya sangat redup, tetapi sekarang menjadi sangat terang. Zouwen tahu bahwa dia telah menerobos secara tidak sengaja saat dia menembakkan Panah Dewa. Tentu saja, ketika dia mengetahui bahwa 30% dari urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus di dunia kecil telah habis terpakai, kegembiraannya karena berhasil melakukan terobosan pun sirna. Hanya dengan menembakkan Anak Panah saja sudah menghabiskan 30% dari urat kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Seberapa mengerikan itu? Zouwen tahu bahwa dia pasti telah menyerap energi ekstra untuk maju ke puncak tubuh suci Pangu Bintang 2. Anak Panah Dewa Houyi ini benar-benar mengerikan. Hanya satu anak Panah seperti ini saja sudah menyerap 30% dari tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus. Zouwen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki tambang kristal asal dao surgawi kelas khusus, dia tidak hanya tidak akan mampu meluncurkan Panah Ilahi Houyi, tetapi dia juga akan terhisap kering oleh Panah Ilahi Houyi. Zouwen merangkak berdiri dengan susah payah dan meminum ramuan penyembuh. Ia nyaris berhasil mengambil Panah Dewa Houyi yang mendarat tidak jauh darinya. Kemudian, ia bergegas menuju tanda yang telah ditinggalkannya di rolet ruang waktu. Gangguan yang disebabkan oleh anak Panah Houyi sebelumnya terlalu besar, jadi dia tidak berani tinggal lama di sini. Kalau tidak, dia akan menarik perhatian para ahli di dekatnya. Delapan wilayah surgawi saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan masuknya para kultifator dari wilayah surgawi Xuanmi secara terus-menerus, mudah untuk bertemu dengan para ahli konfirmasi dao. Tidak lama setelah Zouwen pergi, aliran cahaya menyapu dari langit berbintang yang jauh dan mendarat di reruntuhan istana Wensue. Itu adalah seorang pria botak dengan jubah longgar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Master Yuanhui, yang telah menyegel jalan menuju Eldritch Heavenly Domain. Pada saat ini, tatapan mata Master Yuanhui sangat serius, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia melihat sekeliling, melambaikan lengan bajunya, dan segera melepaskan beberapa bendera formasi. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, seolah-olah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Master Yuanhui menyingkirkan bendera formasi dan mendesapelan. Saya tidak merasakan aura kehidupan Putra Mahkota. Tampaknya Putra Mahkota telah terbunuh. Dan Zoude, dia. Pada titik ini, mata guru Yuanhui dipenuhi ketakutan. Baru saja, dia menggunakan bendera susunan untuk menyimpulkan bahwa bukan hanya aura kehidupan Huang Zhe yang telah menghilang, tetapi bahkan Zoude, Old Bai, dan Old Wu juga telah kehilangan aura kehidupan mereka. Jelas saja mereka bertiga juga sudah mati. Selain Bai Tua dan Wu Tua, Zoude adalah penguasa langit. Bahkan di keluarga Huang Ji, ia dianggap sebagai orang kuat dan andalan kalangan atas. Orang yang sangat kuat itu hampir tak terkalahkan di delapan alam surgawi. Siapa lagi yang bisa membunuh Zoude? Mungkinkah itu kekuatan lain setingkat Dao Mansion? Master Yuanhui bergumam pada dirinya sendiri dan terus menyimpulkan dengan bendera arai. Tak lama kemudian, ia menangkap beberapa aura yang tidak dikenalnya. Secara khusus, ada aura pembunuh yang mengerikan yang bahkan membuatnya pucat. Dia tahu bahwa Zoude dan yang lainnya kemungkinan besar dibunuh oleh pemilik aura pembunuh itu. Namun, saat dia ingin mengikuti aura pembunuh itu untuk mencari pemilik aura pembunuh itu, dia mengerutkan kening karena dia mendapati bahwa pemilik aura pembunuh itu sebenarnya adalah seorang kultifator di alam ekstrim hidup dan mati. Saya pasti telah membuat kesalahan dalam kesimpulan saya. Master Yuanhui menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan aura kultifator di alam ekstrim hidup dan mati. Zoude adalah master surga, seorang yang sangat kuat. Bahkan jika ada jutaan kultifator di alam ekstrim hidup dan mati, mereka tidak akan mampu membunuh Zoude. Tidak mengherankan jika master Yuanhui menolak deduksinya. Hah, ada dua aura lain yang familiar. Ini adalah teknik kultifasi rumah merah ungu. Kudengar rumah merah ungu mengirimkan bulu api dan bulu baja kali ini. Keduanya juga ada di sini. Sepertinya aku harus bertanya kepada mereka tentang situasinya. Master Yuanhui menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas kematian Huang Z, dia masih berada di delapan alam surgawi. Sekarang setelah Huang Z meninggal, dia harus memberikan penjelasan kepada keluarga Huang Ji. Dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan kembali. Dengan statusnya, keluarga Huang Ji tidak akan terlalu menyalahkannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga Huang Ji akan menaruh dendam padanya. Tuan Yuanhui tentu saja tidak akan melakukan itu. Mari kita temukan Fire Plume dan Steel Plume terlebih dahulu. Master Yuanhui melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan aura Fire Plume dan Steel Plume. Kemudian, dia duduk bersila di atas meteorit yang tidak jauh dari sana dan mulai memurnikannya. Dia berencana untuk menyempurnakan aura keduanya dan kemudian mengatur susunan pelacak. Dengan aura sebagai panduan, dia akan dapat melacak lokasi pasti dari Fire Plume dan Steel Plume. Tentu saja, ini memerlukan teknik yang sangat rumit dan tingkat Arai Dao yang sangat tinggi. Master Yuanhui akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Namun, setelah ia selesai menyempurnakannya, Fire Plume dan Steel Plume tidak akan bisa lolos. Di langit berbintang, roulette ruang waktu terus terbang dan akhirnya berhenti di sebuah meteorit terpencil. Apakah saudara Zhuou akan baik-baik saja? Zhuou didikatakan sebagai pengawal terkuat di sisi Huangse. Dia adalah ahli kehendak surga, kata Tong Kimai dengan nada terisak. Mu Cheng Sui terdiam, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun dia sangat percaya diri pada Zhuouen, lawannya adalah seorang ahli kehendak surga. Dia adalah seorang ahli konfirmasi dao tingkat kedua dan jauh lebih kuat daripada Bai Tuwa dan Wu Tuwa. Fire Plume dan Steel Plume saling berpandangan dan melihat ketidakberdayaan dan rasa kasihan di mata masing-masing. Mereka mengakui bahwa Zhuouen sangat kuat, tetapi ahli kehendak surga telah melampaui konfirmasi dao tahap pertama. Tidak peduli seberapa kuat Zhuouen, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zhuoude. 2680. Suasana di Space Time Rowlet suram dan sunyi. Tak lama kemudian, seberkas cahaya memecah kesunyian semua orang. Semua orang menatap aliran cahaya itu dengan waspada, tetapi saat mereka melihat wajah sebenarnya dari sosok di aliran cahaya itu, mereka semua merasa senang dan terkejut. Suami. Kakak Zhuou. Saudara Zhuou. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mu Chengzui terbang keluar dan melemparkan dirinya ke arah Zhuouen. Zhuouen merasakan tubuhnya menjadi berat dan rasa lelah yang kuat menguasainya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh kepelukan Mu Chengzui. Chenzui, bawa aku ke ujung barat dan temukan Kam Ryuka. Petik 2. Setelah Zhuouen mengatakan ini, dia jatuh kepelukan Mu Chengzui dan kehilangan kesadaran. Ekspresi Mu Chengzui berubah. Dia memeluk tubuh Zhuouen dan mendapati bahwa Zhuouen telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, Xiaohei telah mengendalikan roulette ruang waktu untuk menangkap Mu Chengzui dan Zhuouen. Kakak Chenzui, apakah kakak Zhuouen baik-baik saja? Tong Kimei bertanya dengan nada khawatir. Mu Chengzui menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baik-baik saja. Dia hanya kehabisan tenaga dan pikiran, jadi dia pingsan. Fire Plume dan Steel Plume melangkah maju. Fire Plume berkata dengan emosi campur aduk, Saudara Zhuouen adalah jenius paling abnormal yang pernah kulihat. Dia jelas belum membuktikan Dao-nya, tetapi dia mampu membunuh Lord Primordial Chaos dan lolos dari tangan Master of Destiny. Bahkan para jenius tak tertandingi dari pasukan Dao Palace tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan Saudara Zhuouen. Steel Plume mengangguk setuju. Mata Mu Chengzui berbinar saat mendengar ini. Dia bangga memiliki suami seperti Zhuouen. Baik itu Fire Plume, Steel Plume, atau Mu Chengzui, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Zhuouen memiliki kekuatan untuk membunuh Zhuouen. Mereka semua mengira bahwa Zhuouen telah lolos dari tangan Zhuouen. Meski begitu, mereka tetap merasa bahwa Zhuouen sangat hebat. Lagi pula, di mata mereka, Zhuouen hanyalah seorang kultifator hidup dan mati. Coba pikirkan, kultifator hidup dan mati manakah di dunia ini yang dapat lolos dari kekuatan tak tertandingi seperti penguasa takdir. Kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke barat jauh, kata Mu Chengzui. Yang lain mengangguk pelan. Mereka juga mendengar perkataan Zhuouen sebelum dia pingsan. Mereka tahu bahwa anggota klan Long yang dipedulikan Zhuouen semuanya ada di Far West. Zhuouen perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sebelum duduk. Dia melihat sekeliling dengan linglung. Hal pertama yang dilihatnya adalah Mu Chengzui yang memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, diikuti oleh Tong Kimei, Fire Plume, Steel Plume, dan Xiaohei. Suamiku, kamu akhirnya bangun. Mu Chengzui dengan cepat membantu Zhuouen berdiri. Zhuouen mengusap dahinya dan berkata kepada Mu Chengzui, Chenzui, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Mu Chengzui berkata, kamu sudah tidak sadarkan diri selama tiga hari. Sekarang, kita sedang bergegas ke barat jauh. Kita seharusnya bisa mencapai barat jauh dalam sehari. Benar, suamiku, karena klan Ryuka berada di barat jauh, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Zhuouen berkata sambil tersenyum pahit, ketika aku sedang berlari untuk menyelamatkan diri, aku tiba-tiba dikirim ke alam surga W6 keinginan dari tebing berlumuran darah. Setelah aku kembali, banyak hal terjadi, jadi aku lupa memberitahumu tentang klan Ryuka. Delapan surga akan segera berubah. Aku harus membawa pergi klan Ryuka. Mu Chengzui mengangguk, dia telah mendengar tentang alasan perubahan delapan langit dari bulu api dan bulu baja dari Zhuouen. Delapan surga itu memang bukan tempat tinggal yang lama. Zhuouen mengobrol dengan semua orang sebentar sebelum melihat Tong Kimei. Melihat tatapan Zhuouen, Tong Kimei tanpa sadar menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Kimei, aku telah melibatkanmu dalam masalah ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga kultivasi dan penampilanmu, kata Zhuouen dengan suara lembut. Tong Kimei menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Fondasi kultivasinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Huang Z, jadi akan sulit baginya untuk pulih. Terlebih lagi, penampilannya telah rusak oleh daorai milik Huang Z, yang merupakan cedera permanen. Belum lagi kehilangan kultivasinya, bahkan jika kultivasinya berada di puncaknya, akan sulit baginya untuk memulihkan penampilannya. Chen Shui, aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Aku berencana untuk memurnikan pil ini adalah kediaman klan Ryuka. Jika saatnya tiba, bantu aku mengatur kediaman klan Ryuka. Saat aku keluar dari pengasingan, aku akan membawa klan Ryuka pergi. Setelah Zhuouen memberikan slip diok berisi lokasi kediaman klan Ryuka kepada Mu Cheng Shui, dia memasuki rolet ruang waktu dan mengasingkan diri. Rolet ruang waktu itu tersusun dari hukum ruang waktu. Meski tidak tampak besar, ada ruang tak terbatas di dalamnya, cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Oleh karena itu, Zhuouen tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ruang saat ia menyendiri. Zhuouen duduk bersila dan dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan tungku pil kaisar. Kualitas tungku pil kaisar sangat tinggi. Zhuouen merasa bahwa bahkan di alam surga Wiswani, tungku pil kaisar ini adalah tungku pil kelas 1. Selain itu, tingkat keberhasilan pemurnian pil sangat tinggi. Terlebih lagi, Zhuouen telah memperoleh buku alkimia misterius dari pagoda pil yang berisi seni alkimia yang kuat. Dengan seni alkimia itu, tingkat keberhasilan Zhuouen dalam memurnikan pil konfirmasi dau ilahi jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Kali ini, Zhuouen memutuskan untuk memurnikan dua jenis pil, pil pemulihan wajah dan pil nirvana. Kedua pil ini adalah pil surgawi dau ilahi, dan Zhuouen telah memperoleh banyak resep pil dari Huoyu dalam buku alkimia. Kedua resep pil ini berasal dari buku alkimia. Pil pemulihan wajah secara alami adalah pil yang dapat memulihkan penampilan seseorang. Selain itu, pil ini secara khusus digunakan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh Rune Dao. Pil ini memiliki efek yang ajaib. Pil nirvana, di sisi lain, ditujukan untuk para kultifator yang fondasinya telah hancur. Pil itu dapat memperbaiki fondasi mereka dan memulihkan kultifasi mereka. Tentu saja, karena pil nirvana hanyalah pil surgawi dau ilahi, pil itu hanya dapat memperbaiki fondasi para kultifator di bawah master surgawi dau. Zhuouen hanya seorang alkemis tingkat sembilan. Kali ini, Zhuouen memurnikan kedua jenis pil ini tidak hanya untuk memulihkan kesehatan tongkimei, tetapi juga untuk menerobos belenggu tingkat sembilan dalam satu gerakan dan mencapai tingkat alkemis dau surgawi. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan keterampilan alkimianya, dia secara alami membutuhkan sejumlah besar obat-obatan ilahi untuk berlatih. Bahan utama dari pil pemulihan wajah dan pil nirvana adalah obat-obatan ilahi dau surgawi. Zhuouen memiliki banyak obat-obatan ilahi di tubuhnya. Dia telah memperoleh banyak obat-obatan ilahi pengkonfirmasi dau di tanah asal dan banyak obat-obatan ilahi yang berharga di dunia kecil Huangse. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa mendapatkan cincin roh Zhuoude. Panah Dewa Houyi terlalu kuat. Saat ditembakkan, panah itu langsung menembus tubuh Zhuoude, menyebabkan tubuh Zhuoude hancur. Bahkan barang-barangnya hancur. Terima kasih telah menonton!